Intro Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya di channel vlog berita Oke teman-teman hari ini tuh ada kabar berita Dengan judul Jarang nongol di layar kaca Usai menikah dengan perwira polisi Uut permatasari Berurai air mata Ungkap sifat asli sang suami Pedangdut Uut permatasari Memang sudah lama tanongol di layar kaca Namanya sebenarnya Ternyata asing lagi di telinga masyarakat Indonesia Ia mengawali karirnya Sebagai penyanyi dangdut Sejak tahun 2003 Dan mampu menarik perhatian penonton Lewat lagunya yang berjudul Putri Panggung Namun ia kini justru Memilih vakum di dunia hiburan Usai menikah dengan Seorang perwira polisi bernama Trigo Farudin Pulungan Pada lalu Setahun kemudian lahirlah Buah cinta keduanya bernama Rafif Atalak Pulungan Terapa merkemesraan dan tampil harmonis Rupanya ada sesuatu yang disembunyikan oleh Uut permatasari Ia pun membongkar rahasia di dalam acara Okai Boss Yang tayang pada 18 Desember 2019 lalu Uut permatasari bahkan sampai berurai air mata Menceritakan sifat asli sang suami Pada tahun 2014 silam Uut dan Tri mulai dekat Ketaatan Tri pada agamalah yang membuat Uut bisa lulu Saya gak sadar kalau Ramadan Dan saya minta ketemuannya sore Terus beliau bilang Ya nanti aja habis salat terawi Meski ini sunah tapi alangkah baiknya kita menjalaninya gitu Awalnya rasa suka itu gak ada Begitu beliau ngomong gitu langsung lulu Ungkap Uut yang berlinang air mata Apa yang membuat Mbak Uut sampai berlinang air mata Tanya Rafi Ahmad kepada Uut Saya berdoa sama Tuhan Untuk diberikan jodoh yang seiman dan saleh Bisa menjadi suami yang baik Bisa menjadi bapak yang baik Lahir batin dunia akhirat Akhirnya saya diketemukan Itu jawaban untuk doa saya Sebelum menikah saya pergi umroh Saya sebut namanya Dan saya minta diberi jawaban Dan setelah umroh akhirnya lamaran tandasnya Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel Plok Berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Sampai jumpa